Halo saya Faisal biasa dipanggil sama temen-temen itu Pak Bas karena pada kenapa saya dipanggil Pak Bas itu karena dulu ada namanya kumpulan admin Twitter jadi admin-admin Laskar Twitter itu ada buat grup di DM jadi kenapa saya dipanggil Pak Bas karena dulu saya ikut Laskar pasuka ya jadi dulu dipanggilnya Pak Bas-Pak Bas itu dan sampai keterusan sampai sekarang kalau mencintai PSIM sebenarnya dari kecil dulu saya udah sering diajak nonton dari USD tapi pada waktu itu ya jenisnya cah cilik dan pada waktu SD itu ketika di mandala itu mau tutup kuping terus mbak karena dulu itu mercon itu mesti ada Hai udah nyumbet mercon jadi nek saat ini kan flare dulu ini mercon jen bener-bener bener-bener mercon jadi nganunggur tutup kuping gitu tapi ya dulu kenapa bisa suka PSIM karena sering diajak sama tetangga-tetangga nah dari 2006 itu saya sudah bisa menikmati setiap pertandingan-pertandingan di setiap pertandingan PSIM mulai saat itu juga pada waktu itu ya ah boleh sekolah mulai boleh sekolah terus iyo mulai ngapusin ngapusin akhirnya intinya ya bicaranya ben bisa nonton itu sih awal mulanya saya suka dan semenjak itu ya keterusan sampai sampai sekarang PSIM menurut saya sebelum sebelum saya menikah ya bisa dibilang itu PSIM PSIM itu adalah segalanya ketika enggak ada uang ya gimana caranya bisa support PSIM Hai itu sebelum sebelum menikah tapi ketika saya sudah berkeluarga apalagi sudah mempunyai anak ya bagi saya sekarang untuk sekarang ini PSIM itu bukan segalanya tapi selamanya kalau saya bisa menikmati sepakbola PSIM itu ya dari 2006 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahunan kalau berawal dari dukanya dulu itu ah yang paling saya ingat itu ketika away ke Jakarta Utara ke waktu pada waktu itu PSIM lawan Persitara Hai pada waktu kan eh eh karena dari keluarga saya itu tidak ada yang suka sepakbola mbak dari bapak terus intinya ibu juga enggak ada yang itu enggak ada yang setuju kalau anak eh nonton bal balan balan-balan lokal terutama ya pada waktu itu saya nekat saya nekat pada waktu itu saya daftar sendiri ke pada waktu itu pendaftarannya di warung masakan padangnya Pak Eko di stasiun Tugu saya daftar kesana sendiri saya berangkat sendiri enggak bilang itu sama bapak saya ketika mau berangkat berangkat tapi ya di perjalanan itu ibu saya sudah 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 prepare semua itu di sekolah ini di sekolah itu Pak Dula di Jakarta apa? nonton PSIM wah pada saat itu bapak saya benar-benar marah benar-benar marah saya kelingan banget itu ya ibaratnya kebun binatangnya di sekolah pada saat itu tapi ya tetap tak dikati akhirnya saya berangkat berangkat tapi ya di perjalanan itu ibu saya pasti terus intinya wess rasa nonton menah intinya intinya tetap tidak boleh nonton terus itu terakhir wess rasa rasa aneh aneh ya pada saat itu cuma tak iya iya bu ya bu karena ibu saya juga mencoba meredam marahnya bapak juga kan pada waktu itu ya akhirnya saya nekat berangkat itu ke Jakarta tahun 2012 itu nah disanapun juga nggak ada yang kenal mbak karena kan saya memang nekat berangkat sendiri nggak ada yang kenal ya akhirnya dapat kenalan itu juga dari itu karena pada waktu itu ada berapa bis ya dua bis kan nggak salah dua bis itu berangkat jadi dapat kenalan dari situ dari temen yang duduk di bangku sebelah itu terus hanya kenalan ya terus bisa membawur di situ lah intinya seperti itu oke ya itu dukanya sih jadi setelah pulangku nih sih di nengke karo bapakku ya seminggu ada orang di sangoni tapi rapuh pois tapi penting ya dalam hatiku ya sepenting aku yang mendukung PSM aku juga cukup wess gitu sukanya itu yang paling 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 itu ketika kemenangan pertama di Gresik ketika posisi PSM kena min 9 karena itu pertandingan sebelumnya itu dua pertandingan sebelumnya kalau nggak salah dua atau tiga pertandingan sebelumnya itu PSM nggak pernah menang draw sama kalah nah ketika W di Gresik itu saya melihat memang pemain pada saat itu bener-bener baik akhirnya kita bisa menang 3-2 setahu saya kemenangan itu 3-2 itu menjadi kemenangan pertama di tahun itu pada saat PSM kena sanksi minus 9 itu itu saya sampai ya saat tribun guys udah nangis kabih guys jelas karena ya pada saat itu kita melihat perjuangan pemain juga sangat luar biasa factnya juga nggak seperti laga-laga sebelumnya karena pada saat itu memang pemain juga pemainnya ngotot jadi ketika mendapatkan hasil yang maksimal pun dari supporter juga rasanya pada saat itu wah ini PSM tenang masih merinding gila kalau bisa kalau ditanya secinta itu dengan PSM ya sampai saat ini bagaimanapun kondisi PSM mulai dari yang dulu sempat ibaratnya PSM mungkin nengisor jajar cacing sampai sekarang yang dari segi apa sudah bagus itu ya cinta itu tidak pernah berubah seperti itu harapan saya untuk PSM ya jelas tahun ini bisa naik ke Liga 1 mungkin itu bukan cuma harapan saya tapi harapan semua kalangan supporter karena sudah 16 tahun kita menunggu PSM berlagak di Liga teratas setelah 2005 habis itu 2006 sempat kena gempa akhirnya PSM mengundurkan diri dari Liga terus mulai dari bawah lagi dan memang sampai saat ini juga harapan saya masih berlagak di kasta tertinggi di ke 1 selalu bersama menjadi satu tak lelahku di samping mu selalu bersama menjadi satu aku yakin dengan kamu terima 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 terima